Sahabat, selamat datang kembali di channel Sang Pengelana. Video ini akan memberikan daya semangat pantang menyerah, dan selalu fokus pada kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Hampir semua orang, tanpa memandang latar belakang atau profesi, pasti pernah mengalaminya. Namun, yang membedakan mereka yang sukses dari yang lainnya adalah bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Gagal itu biasa, karena manusia tidak sempurna ketika kita mencoba sesuatu yang baru. Risiko untuk gagal selalu ada, namun kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah pelajaran berharga yang mengajarkan kita. Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara menjadi lebih baik? Orang bijak mengatakan, kesuksesan adalah kumpulan kegagalan yang diatasi dengan tekad. Ini menggambarkan betapa pentingnya sikap bangkit setelah jatuh. Bangkit setelah gagal membutuhkan keberanian, tekad, dan mental yang kuat. Mungkin tidak mudah, terutama jika kegagalan itu terasa berat. Namun, justru di saat itulah karakter sejati seseorang diuji. Setiap kali kita bangkit, kita menjadi lebih tangguh. Kita belajar untuk menghadapi rintangan dengan lebih percaya diri. Karena kita tahu bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Tidak ada kesuksesan besar yang diraih tanpa melewati proses yang sulit. Bahkan, banyak tokoh besar di dunia, seperti Thomas Edison atau Michael Jordan, mengalami banyak kegagalan sebelum mencapai keberhasilan. Jadi, jangan takut gagal. Fokuslah pada kemampuan untuk bangkit. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu lancatan untuk maju. Ingat, kehidupan bukan tentang berapa kali kita terjatuh. Tetapi tentang berapa kali kita mampu bangkit kembali, dan melanjutkan perjuangan. Bangkitlah, karena itulah yang membuatmu luar biasa. Terima kasih.